selamat menikmati oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar nutrisi yang selalu saya gunakan dan tidak pernah ketinggalan bahasanya apalagi ini yang tutup merah ini dan sampul biru ini tidak pernah ketinggalan ya tapi pada kesempatan kali ini kita membahas dulu tentang ini bagi kawan-kawan yang belum tahu sekeandalan yang mana produk ini yaitu produk SAS bagi kawan-kawan yang ingin tahu lebih lanjut bisa bergabung di grup Warkop yang adminnya Budiharto atau Om Budiharto oke langsung saja saya akan bacakan disini yaitu untuk manfaat dari Saka ini yang pertama yaitu membuat jaringan tanaman menjadi keras kokoh dan elastis fleksibel sehingga tidak mudah roboh yang kedua meningkatkan kekuatan jaringan terluar tanaman agar tidak mudah dipenetrasi hama dan penyakit yang ketiga yaitu membantu suplai hara pospat yang sangat tersedia dan aman diaplikasikan pada pembungaan agar bisa meningkatkan presentasi keberhasilan penyerbukan dan mengurangi kerontokan bunga dan bakal buah yang keempat yaitu mengandung bioimmunity antibakteri dan berperan dalam mencegah dari potogen jamur bakteri maupun virus yang kelima yaitu menjaga kestabilan keseimbangan proses fisiologi dan jaringan tanaman jadi intinya saka ini sangat bagus untuk tanaman yang mana saka ini saya selalu gunakan untuk tanaman timun jadi kandungannya yaitu saka ini lebih ke pospat kalium dan silika ya kawan juga ada tambahan sedikit tambahan ada tambahan tambahannya seperti ini silika biomineral zinc magnesium serta mikro lainnya cuma yang kuat disini pospat kalium dan silika yang ada pada saka andalan yang mana manfaatnya itu dapat mempertebal mempertebal jaringan tanaman yang rencananya nanti ini akan saya semprotkan pada semeyan cabai saya ini cabai merah keriting untuk varietas ini apa ya kawan ya stranger jadi disini saya murni ingin berbagi untuk kawan-kawan dan subscriber saya oke saya akan kasih lihat untuk bibit-bibit bibit saya bibit cabai yang nantinya akan saya semprotkan dengan saka ini dengan maksud tujuan yaitu memperkeras batang tanaman dan rencananya akan saya tanam sekiranya seminggu atau seminggu lagi lah kira-kira akan saya tanam di lapangan jadi saya mau semprotkan dulu saka andalan dengan dosis berapa disini 2 mili per liter nah ini dia kawan cabai ini rencananya akan saya tanam kalau tidak ada halangan 5 sampai 6 hari ataupun seminggu lagi lah akan saya tanam waduh panas jadi rencananya nanti akan saya semprotkan menggunakan saka andalan dengan bermaksud dan tujuan untuk memperkeras batang ini agar tidak mudah roboh saat penanaman nanti kalau kita semprotkan menggunakan saka ini batangnya bisa keras juga nanti dikenakan sinar matahari ya kawan oke sekian dulu untuk hari ini kawan ya untuk pembahasan hari ini seputar nutrisi untuk tanaman yang saya gunakan lebih dan kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih